Pemirsa warga Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputa Timur, Tanggerang, Selatan, Banten pada Senin malam digegerkan dengan seorang warga yang terjatuh hingga tewas dalam sumur di dalam rumahnya. Dengan menggunakan alat bantu dan juga oksigen, Tim Sargabungan berusaha untuk masuk ke dalam sumur untuk mengevakuasi jasad simin 68 tahun, yang diketahui sudah satu hari terjebak di dalam sumur tersebut. Diduga korban terpleset dan terjatuh ke dalam sumur saat memperbaiki mesin pompa air yang rusak. Peristiwa anak as itu terungkap setelah pihak keluarga Senin sore pulang dari berlibur tidak menemukan korban di dalam rumahnya. Dalam proses pencarian, salah seorang korban, maksud kami salah seorang anak korban, curiga melihat sumur terbuka. Ia pun histeris begitu melihat sang ayah telah terbujur kaku di dalam sumur. Setelah lebih dari tiga hari, korban berhasil dievakuasi dan diserahkan ke keluarga untuk timah tangka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!